Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Boss Saeb. Kali ini kita ada di showroom. Dan banyak pertanyaan dari teman-teman, gimana sih caranya untuk mengaktifkan power backdoor scenic melalui voice comment. Nah, hari ini coba kita bahas. Ikutin terus. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, sekarang kita lagi di Unova Zenic tipe Q. Yang pertama-tama, kita harus menyalakan mesinnya dulu. Setelah kondisi menyala, teman-teman pastikan dulu untuk power backdoor voice commentnya sudah di on-kan. Yaitu melalui kita cari di tombol vehicle setting. Nah, setelah di seperti ini ya, teman-teman bisa menekan tombol back dulu. Nah, setelah itu kita cari pengaturan ya. Pengaturan sudah ketemu. Kita tombol ke bawah. Nah, disini ada pengaturan kendaraan. Oke, kita tekan yang lama. Nah, setelah kita tekan yang lama, disini muncul PBD atau power backdoor ya. Kita tekan lagi. Nah, pastikan posisi PBD ini sudah on ya, teman-teman ya. Kita lihat, pastikan disini posisinya sudah on. Jika sudah on, oke. Kita kembali ya. Oke, teman-teman. Setelah kita pastikan di monitornya atau di MID-nya, PBD-nya dalam keadaan on, Jangan lupa kita harus menyalakan satu tombol lagi, yaitu yang ada di bawah setir kanan ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat. Nah, disitu ada gambar mobil dengan pintu belakang terbuka. Kita tekan. Sampai bunyi bip-bip atau bunyi dua kali. Nah, setelah itu langsung kita matikan. Oke, sekarang kita ada di belakang Innova Zenik-nya. Jangan lupa untuk mengunci pintunya, teman-teman. Setelah teman-teman mengunci pintunya, teman-teman bisa maju sekitar 40 sampai 80 cm. Lalu kita bisa sebut atau ngomong di Hai Innova, buka pintu. Kita mundur dua langkah, lalu pintu akan terbuka. Nah, untuk menutupnya sama, teman-teman. Tinggal maju sekitar 30 sampai 40 cm. Kita bilang, Hai Innova, tutup pintu. Nah, kalau tadi teman-teman perhatikan. Setelah kita sebut Hai Innova, dia akan bunyi bip. Lalu kita jeda tiga detik. Lalu kita bicara lagi, buka pintu. Lalu akan bunyi bip lagi. Nah, maka pintunya akan terbuka otomatis. Baik, teman-teman. Setelah kita tadi coba cek, coba kita praktekkan bagaimana cara untuk membuka voice command di power backdoor-nya Innova Zenik tipe Q. Nah, sekarang kita masuk ke promosinya nih, teman-teman. Untuk bulan ini, bulan September ini, teman-teman bisa membawa pulang Innova Zenik Q Hybrid yang ada di belakang saya ini. Nah, dengan total DP minimum 110 juta aja. Nah, langsurannya teman-teman bisa dapatkan mulai dari 11 jutaan. Nah, untuk karyawan PNS atau BUMN, teman-teman gak usah khawatir, bisa dapatkan promo DP mulai dari 70 jutaan, teman-teman. Nah, angsurannya itu beda sedikit ya. Angsurannya cukup di 12 jutaan aja. Bagaimana? Menarik ya, teman-teman ya. Menariklah. Cepat dapatkan promosi ini, WA langsung di 0821-123-67893. Oke, sekian dulu teman-teman. Tungguin promo selanjutnya. See you next time. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax